Harus diakui, tingginya tingkat polusi di Jakarta salah satunya merupakan kontribusi dari warga Jakarta itu sendiri. Karena bagaimanapun juga, tingginya tingkat polusi udara di Jakarta bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah, namun juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Lalu upaya apa saja yang bisa kita lakukan untuk menekan angka polusi udara? Kami akan bahas lebih di dalam, dalam segmen Newsroom Talks. Telah hadir bersama kami, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace, Bondan Andri Yanu yang sudah ada di sebelah saya. Selamat sore, Mas Bondan. Pesuluan, ini terkait dengan memang yang sedang ramai di perbicaraan berawal dari masalah hashtag yang, apa namanya, soal foto polusi udara itu. Soal foto polusi, ya. Ya, itu bagaimana? Apakah memang sudah separah itu, Kak Jakarta? Atau bagaimana? Ya, kita amati ya, ini sejak hampir sebulan lalu, ini kalau nggak salah, store foto polusi itu mulai trending sekitar 19-20 Juni, bulan lalu artinya. Dan itu sampai saat ini, setiap pagi, polanya hampir seperti itu. Artinya dengan mudah, netizen itu moto langit Jakarta yang tidak biru lagi. Dan itu fakta yang sangat mudah dilihat, dan bahkan debat pun terjadi. Ini kabut atau bukan? Ini polusi atau bukan? Itu apa faktornya? Apakah memang faktor yang sudah menjadi hal yang selama ini kita dengar bahwa kendaraan adalah hal yang utama begitu yang penyumbang terbesar dari polusi udara? Atau justru ada faktor lain? Ya, beberapa tadi disebutkan bahwa BMKG juga mengatakan salah satunya faktor cuaca, iya, pasti. Dan kalau tidak, kita amati ya, tahun lalu ini ketika persiapan ASEAN Games itu tidak seburuk ini sebenarnya. Agak lebih cerah, tapi sekarang bisa jadi musim panas lebih awal, dan polutan itu bisa jadi terkumpul hanya pada satu lapisan layer, dan inilah yang terjadi. Dan kita melihat bahwa yang ini langit Jakarta kelabu. Itu ketika ASEAN Games, apakah memang karena kebetulan pada waktu itu ada istilah ganjil genap, dan lain sebagainya, apakah itu juga menjadi faktor penentu kualitas udara yang bisa berubah signifikan dibandingkan pada waktu sekarang ini? Ya, kalau kita melihat tahun lalu, tidak seburuk tahun ini, di bulan Juni dan Juli ini, tapi di tahun lalu juga ketika ASEAN Games itu banyak atlet yang mengeluhkan, bahkan ada atlet yang harus divakuasi keluar Jakarta. Kalau nggak salah ingat itu adalah atlet jalan cepat, aku lupa namanya siapa, tapi dia collapse, dan dia merasakan langsung tesak nafas, dan tidak bisa finish, dan harus dikeluarkan Jakarta. Artinya dengan kondisi udara yang tidak seperti ini pun, pada saat itu, itu kita sudah kampanye sebenarnya, kita pasang Bali Hobsar di sekitar Senayan, bilang, we breathe the same air. Artinya pada saat itu kita menghidup udara yang sama, dan kita taruh di atasnya adalah status udaranya yang sedang tidak sehat. Pada saat itu kita langsung, kalau nggak salah, responnya Bu Menteri adalah langsung mau memanggil NGO yang mengatakan udara tidak sehat. Tapi faktanya, banyak atlet yang sudah mengeluhkan soal kualitas udara. Dan sekarang, ketika trending setor fotopolusi, kalau dilihat timelinenya, diskusinya pun sudah hampir sama. Artinya banyak masyarakat sudah merasakan dampaknya. Ada yang asmanya kambuh, paru-parunya langsung, yang tidak punya sakit paru, dan yang lainnya kambuh lagi. Bahkan terakhir ada yang iritasi matanya. Dia bilang dia punya iritasi mata, tapi sekarang kok kambuh ya? Langsung direlasikan dengan kondisi udara yang saat ini sedang buruk. Dan berbicara soal faktor yang menyebabkan terjadinya polusi udara ini. Di belakang kita juga sudah ada ini sumber pencebaran udara. Mungkin bisa Mas Bondan ceritakan ini, seperti apa? Ternyata transportasi darat 75 persen loh. Itu apakah benar? Ini adalah data ofisial yang dipublish di Instagram DKI Jakarta, mengatakan bahwa tahun ini ya bisa jadi ya, karena ini tiga darat tahun ya. Adalah 75 persen transportasi, kemudian 8 persen industri, 8 persen pembakaran domestik, dan pembangkit listrik. Nah ini semua terjadi sebenarnya, bisa jadi, tidak hanya Jakarta yang mencemari. Karena PR lain sebenarnya di luar Jakarta yang belum kita tahu datanya. Ini oke lah Jakarta. Bagaimana dengan Jawa Barat? Bagaimana dengan Banten? Bekasi dan Depok misalnya. Bandung katakanlah. Karena kalau kita satukan semuanya, artinya bisa jadi industri yang ada sekitar Jakarta itu juga menyumbang polusi yang di dalam Jakarta. Atau sebalik ya sebenarnya. Polusi udara transportasi Jakarta bisa menyumbang keluar. Termasuk dengan pembangkit listrik yang selama ini mungkin ternyata berkontribusi begitu untuk menyumbang polusi udara ini juga ya? Persis. Jadi kampanye Greenpeace dalam hal ini memang spesifik mengatakan bahwa penggunaan energi bersih sudah saatnya dilakukan. Karena ini salah satu bukti sebenarnya bahwa ya udara Jakarta kontribusinya salah satunya dari pembangkit listrik. Berarti di Jakarta ini untuk pembangkit listrik tidak aman? Kalau tahu saya saat ini sudah tidak pakai PLT Batubara, tapi PLT GU kalau nggak salah. Tapi di luar Jakarta itu ada lagi Bablan, Suralaya, dan lainnya yang masih pakai PLT Batubara. Tapi di Jakarta pun masih ada sebagian industri yang masih pakai Batubara. Jadi tidak bagi listrik, tapi industri-nya ini. Tapi itu pun datanya perlu dipertanyakan. Karena lagi-lagi di Jakarta yang punya datanya. Mana industri yang masih pakai Batubara sebenarnya? Oke, dan sekarang kita sama-sama untuk melihat bagaimana kondisi udara di Jakarta begitu. Untuk melihat lagi di Air Visual, Anda mungkin bisa lihat di layar televisi Anda juga. Nantinya di sini bahwa untuk Jakarta ternyata pada hari ini berada di urutan ketiga. Begitu dengan kita di sini, coba kita klik dulu bahwa memang ternyata unhealthy for sensitive groups. Itu berarti memang untuk orang-orang tertentu mungkin ini berbahaya begitu. Atau memang secara general juga berbahaya. Jadi di Air Quality Index itu ada indeksnya dari mulai sehat, good ya. Kemudian moderate, dan unhealthy for sensitive group. Kemudian unhealthy, very unhealthy, dan hazardous. Artinya dia mengakomodir ketika angka PM 2,5 di bawahnya itu ya. Ada 51 mikrogram per meter public dengan indeks 139. Artinya dengan angka PM 2,5 di bawahnya, untuk kelompok sensitif seperti anak-anak, ibu hamil, balita, orang tua, bahkan grup orang yang punya penyakit pernapasan bawaan, dia akan melaksanakan langsung dampaknya ketika angkanya seperti ini. Itu bisa dijelaskan, PM 2,5 itu seperti apa? Seperti apa bentuk partikel-partikel debunya itu seperti apa? Jadi kalau secara global ya, debu kondisi udara ini kita bisa dibagi dua. Dalam bentuk debu dan dalam bentuk gas. Nah, gas itu sering terkenal dengan CO2, SO2, NO2, dan sebagainya. Nah, ada lagi yang pernah berbahaya sebenarnya adalah partikulat meter. Karena PM ini sih kata sebenarnya partikulat meter. 2,5 ini adalah ukurannya di bawah 2,5 mikron. Sangat kecil kalau kita bandingkan dengan sehelai rambut itu, satu helai rambut dibagi 30. Sehelai rambut dibagi 30? Dibagi 30, itulah kecilnya. Ini kita bisa lihat di sini, PM 2,5. Ini yang selama ini kita gunakan adalah PM 2,5 atau PM 10. Ini apa? Kalau PM 10 artinya itu 10 mikron. 10 mikron. Sudah hampir 4 kali lebih besar lagi. Kalau ukuran rambut manusia itu sekitar 70 mikron. Ke 10 mikron itu dibagi 7, tapi 2,5 itu lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi. Bahkan beberapa, kalau kita lihat videonya UNICEF mengatakan itu ketika dihirup oleh kelompok sensitif, katakan anak-anak, itu tidak hanya masuk ke dalam hidung, tapi bisa, saking kecilnya dia bisa masuk ke tenggorokan. Tenggorokan dia tidak selesai, di situ akan langsung masuk ke dalam paru-paru. Dan dalam paru-paru akan masuk ke dalam alveoli yang paling kecil dan masuk ke dalam darah. Ketika masuk ke dalam darah bisa beredar ke seluruh tubuh, dalam jantung, bahkan sampai ke otak. Kalau seberbahaya ini, tapi kita masih merasakan sehat saja begitu sampai sekarang ini, itu bagaimana? Dampaknya memang cukup lama atau bagaimana? Beberapa lagi mengatakan bahwa PM2,5 ini sifatnya karsinogenik dan tergantung daya tahan tubuh seorang, makanya tadi ada yang unhealthy for sensitive group. Artinya ketika orang kelompok sensitif, dengan angka 51, dia akan langsung bisa merasakan dampaknya. Misalnya matanya langsung iritasi, atau tenggoroknya langsung kering, bahkan asma langsung kambuh. Tapi untuk orang yang normal, katakan yang tidak sensitif, itu akan tidak sekarang merasakannya. Tapi puluhan tahun, bahkan 20 tahun kemudian. Jadi ini kan katakan sifatnya karsinogenik dan erat kaitannya dengan penyakit kardiopasikular, seperti struk dan jantung, bahkan kanker paru. Nah, ini berbicara soal memang kualitas udara. Tetapi ternyata juga di Jambi, yang sekarang saat ini sedang terjadi kebakaran hutan, juga mengalami hal yang sama ya. Kita lihat di sini memang dari warnanya juga terlihat di situ ya, bahwa kecenderungannya memang cukup parah juga di situ, atau bagaimana? Ya, kalau kita lihat di sini, informasi yang diberikan oleh air visual, tidak hanya PM2,5, tapi juga ada arah angin dan kecepatan angin. Sorry, kalau bisa di klik di bawahnya akan kelihatan di situ. Kecepatan anginnya berapa, dan dari arah mana, gitu ya. Dari arah 140 derajat dan 27 km per jam anginnya, di titik itu yang hijau itu. Dan bisa jadi sebenarnya dengan kondisi seperti ini, ketika kebakaran di Jambi, ini kita sudah berpotensi mengekspor asap sebenarnya. Kita bisa lihat kondisi merahnya ya, di Jambinya itu langsung kelihatan pekatnya, tapi mulai Malaysia dan Singapura sana sudah merasakan dampaknya, karena anginnya terbawa ke arah sana. Nah, ini berbicara soal KLHK, begitu ya, mengatakan bahwa data dari mana, begitu? Di mana alat-alatnya itu diletakkan, dan juga mengatakan bahwa sebenarnya Jakarta itu dalam zona biru, itu bagaimana tanggapan? Ya, mungkin bisa ditampilkan beberapa data yang kita coba pantau, bahkan dari stasiunnya KLHK sendiri. Jadi KLHK punya satu stasiun pantau PM2,5 di Lurabung Karno, di Senayan. Oke, mungkin bisa di... Itu mengatakan... Buka KLHK. Selain KLHK, sebenarnya ada data ISPU, jadi DKI ini dengan KLHK punya dua alat pantau. Nah, ini KLHK yang kita bisa lihat historical datanya setiap jam di bawahnya. Oke, oke. Setiap jam, kemudian kita geser ke samping, ini di Banjarmasin, kemudian Jambi, kemudian Palangkaraya, kita lihat beberapa jam Palangkaraya bakaran hutan di jam pagi itu, dan statusnya berbahaya, hitam itu berbahaya. Hitam berbahaya ya? Ya, kita balik ke sini ya mungkin ya. Malembang, dan Pekanbaru juga kelihatan. Ini juga menjadi dampak dari kebakaran hutan juga itu ya? Ya, Pontianak, merah juga artinya itu. Dan ini gelira Bung Karno. Kita lihat, di jam 22 itu angkanya menunjukkan level tidak sehat. Biru ini sedang. Jam 22, berarti itu malam ya? Malam justru tidak sehat? Ini yang terjadi sebelumnya, hampir bahkan kita pernah ambil data dari sini pun, pada saat Car Free Day, jam 00 sampai jam 1 siang, itu angkanya di atas 100 Pembuasangannya. Justru lebih parah daripada... Itu dua minggu lalu aku pantau bahwa di Car Free Day itu angkanya di atas 100. Artinya ketika kita bicara sumbernya data transportasi, justru di lokasi yang sedang Car Free Day, itu angkanya tinggi. Artinya apa? Ada sumber lain sebenarnya yang berpengaruh ke Jakarta ini. Bisa industri dan lain segala macamnya sebenarnya. Berarti bukan hanya kendaraan saja ya? Perkis. Yang memberikan kontribusi yang cukup besar begitu. Karena di jam-jam tertentu bisa jadi itu transportasi, di jam lainnya bisa jadi industri dan segala macam. Nah, itulah pentingnya sebenarnya kita butuh namanya riset kajian emission inventory yang dilakukan berkala. Sehingga kita bisa tahu sebenarnya sumbernya dari mana saja nih. Dan itu harusnya dilakukan berkala. Oke, tadi dikatakan, datanya dikai mengatakan 75 persen, itu tahun ini. Kita lihat tahun depan, sebagaimana datanya. Dan dikaitkan dengan kebijakan apa yang diambil, sejauh mana signifikan berkurangnya sebenarnya. Tapi kalau misalnya berbicara juga terkait dengan polusi udara yang terjadi di Jakarta, kalau misalnya pada malam hari dikatakan lebih parah dibandingkan pada pagi ataupun siang hari, ini sebenarnya apakah faktor cuaca juga mempengaruhi atau bagaimana ini? Pasti, karena bicara polusi udara ini pasti erat kaitannya dengan kondisi cuaca. Karena tadi kalau kita lihat di air visual, pasti langsung dikaitkan dengan arah angin, temperatur, curah hudan, dan lainnya. Jadi emang faktornya banyak, salah satunya adalah cuaca. Dan itu kita bisa lihat cuaca itu berubah setiap jamnya, tergantung kondisi iklim pada saat itu. Tapi dengan ada rencananya pihak DKI untuk menanam tanaman lidah mertua begitu, tapi kita tahan dulu, informasinya nanti akan kami hadirkan, akan kami lanjutkan kembali dengan Mas Bondan. Untuk itu Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Untuk mengurangi polusi udara, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menyebarkan tanaman lidah mertua. Nantinya, tanaman itu akan disebar ke berbagai titik di ibu kota, baik di perkantoran maupun perumahan warga. Dengan skema budidaya, lidah mertua akan diberikan secara gratis kepada warga Jakarta. Warga dapat mengajukan permintaan dua bibit tanaman ke seluruh pusat pengembangan benih Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta. Menurut peneliti fisiologi tanaman Lipi Nuril Hidayati, lidah mertua memang mengandung zat aktif pregnant glikoside yang berfungsi menyerap zat beracun di udara. Selain itu, lidah mertua merupakan jenis tanaman vitoremediasi yang membuatnya dapat memproduksi oksigen sepanjang hari. Meski belum ada penelitian tentang kemampuan lidah mertua mengurai zat beracun udara di luar ruangan, Nuril menyebut delapan pot penuh tanaman itu efektif untuk menyerap zat beracun udara di dalam ruangan seluas 1.800 meter persegi. Di Indonesia ada sekitar 100 jenis dan ada beberapa kultifar memang yang memiliki kemampuan istimewa. Dalam hal ini kemampuan istimewa itu ada beberapa hal, diantaranya ya menyerap racun tadi, racun atau polutan-polutan baik di udara maupun di dalam tanah dan air ya. Sementara itu, juru kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia Bondan Andrianu mengkritik rencana penyebaran tanaman lidah mertua. Menurut dia, pengendalian polusi udara di Jakarta tidak bisa hanya dengan menyebarkan lidah mertua, tetapi juga mengatasi sumber penyebaran polusi udara. Kalau bicara penanganan sumber pencemaran polusi udara, ya kita bisa bilang berarti tidak menyentuhkan masalahnya. Kenapa? Karena DKI sendiri punya data bahwa sumber pencemaran udara 75% adalah transportasi, 9% adalah pembangkit listrik, 8% industri, 8% pembakaran rumah tangga. Kalau bicara penanganan polusi udara, harusnya berdasarkan sumber-sumber itu. Mau diapain sumber-sumber ini? Sebelumnya, beberapa kali kualitas udara di Jakarta terdeteksi sebagai yang terburuk di antara 86 kota besar lain di dunia. Kualitas buruk udara ini diukur melalui alat air visual yang ada di beberapa titik di Jakarta. Tim Liputan, CNN Indonesia Kualitas udara di Jakarta diperkirakan akan terus menurun pada periode musim kemarau. Namun dari pantauan udara yang diperoleh badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika, di mana indeks pencemaran udara di ibu kota tidak berlangsung selama 24 jam atau hanya terjadi di jam tertentu seperti pagi dan juga sore hari. Dari pantauan udara milik BMKG, indeks polusi pada tanggal 31 Juli 2019 di sekitar kawasan Kamayoran, Jakarta Pusat mencapai 157 gram per milimeter kubik atau di atas udara yang diperkenankan di kisaran 100 gram per milimeter kubik. Sehingga dinyatakan kawasan tersebut tingkat pencemaran udara tidak cukup sehat bagi manusia. Menurut Suradi, Kepala Subbidang Pencemaran Udara BMKG, polusi udara ini terjadi sejak awal Juni hingga akhir Juli yang merupakan musim kemarau di mana partikel air yang dapat mengurai asap pembuangan dan debu secara almih berkurang. Dan dari data hujan terus kemudian kita sandingkan dengan data konsentrasi memang ada perbandingan yang berbalik. Artinya ketika curah hujannya semakin kecil terus kemudian konsentrasi partikel atau pencemar udara semakin tinggi. Nah ini mudah-mudahan ketika nanti sudah mulai ada turun hujan kemudian akan dibersihkan secara natural atau secara alami oleh hujan itu sendiri. Kami lanjutkan perbicaraan sore ini bersama Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace, Bondan Andrianu. Dan sebenarnya tadi kami juga sempat menghubungi dari KLHK untuk terkait hal ini agar berimbang. Namun ternyata KLHK masih melakukan rapat terkait dengan hal ini bagaimana nanti kelanjutannya. Dan kita kembali lagi ke Mas Bondan. Ini kan tadi sudah sempat saya tiskan sedikit tentang tanaman lidah mertua itu. Itu sebenarnya memang tidak sebanding dengan polusi udara yang memang sudah sangat parah ini dengan menanam tanaman itu. Seidaknya mengurangilah. Kalau kita mereferen risetnya NASA begitu ya. Jadi ini juga kalau salah yang diambil referensinya oleh DKI Jakarta bahwa ini bisa menyerap polusi udara. Tapi lagi-lagi riset itu terriset tahun 1980-an. Dan tidak hanya lidah mertua pada saat itu kayaknya di-riset dengan banyak tanaman lainnya. Dan diuji pada kondisi dalam ruangan sebenarnya. Oh kalau misalnya dalam ruangan bisa? Persis. Dan aimnya pada saat itu adalah menguji sejauh mana sick building syndrome pada saat itu. Jadi jad beracun seperti benzena, polytele organic compound, formaldehyde dan lainnya dalam ruangan. Ketika dipasang lidah mertua itu bisa berkurang. Tapi lagi-lagi tidak 100%. Kalau salah 40-80% itu dalam ruangan. Dan ketika di dalam ruangan itu pertanyaan lain lagi. Mungkin kita harus tari lagi kajian ilmiahnya. Siapa yang mereset ini sebenarnya? Ada nggak lagi? Seingat saya kalau kita browsing itu tidak ada lagi yang mereset lagi. Lidah mertua ini di luar ruangan seperti apa berfungsinya. Dan beberapa kajian juga mengatakan ada tumbuhan yang tertentu. Yang berupa pohon besar ya bukan tanaman kecil. Bisa menyerap polutan. Khusus PM2 setengah. Lagi-lagi ketika di lihat lebih dalam lagi risetnya. Itu pohon tersebut hanya bisa menyerap polutan hingga 40%. Artinya mau sebanyak amapun kita pasang itu tidak bisa menyerap 100%. Selama kita tidak pernah mengendalikan sumber polutannya. Tapi kembali lagi soal perbedaan informasi yang didapatkan dari KLHK sendiri. Yang menyatakan bahwa Jakarta itu masih termasuk dalam zona biru. Sedangkan dari Air Visual sendiri menyatakan hal sebaliknya justru. Dan kalau misalnya kita lihat, kita kembali lagi melihat dari situs dari KLHK ya. Kalau saya tidak salah. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Di sini disebutkan bahwa kondisi cuaca ataupun kondisi udara begitu itu dalam sedang saja ya. Atau dalam kategori sedang begitu. Mungkin bisa Anda jelaskan di sini. Ini pada saat ini ya. Jadi kalau kita lihat di atas timestampnya adalah update terakhir jam 17 tanggal 31 Juli. Tapi kita selalu tahu ini, sejak tanggal 25 kemarin, itu berapa kali Jagakarsa, Lubang Bayar, dan Kebonjuruk itu ada statusnya tidak sehat. Dari parameter O3. Nah ketika tidak sehat itu pertanyaannya sebenarnya ada nggak peringatan atau warning dari KLHK atau Kementerian Kesehatan. Karena udara yang dihirup di masyarakat di sekitar situ tidak sehat sebenarnya. Sesimpul misalnya pakai masker yuk yang proper gitu. Karena bicara gas O3 dan PM10 ini tidak masker sembarangan yang dipakai sebelumnya. Ini mereka pakai sistem perhitungan seperti apa? Apakah sama dengan yang dilakukan dengan Air Visual? Ini berupa fungsinya stasiun. Dan kalau pernah lihat stasiun pantau ini sangat canggih sebenarnya. Di dalam satu rumah beserta server dan lainnya dan bisa mengirim server ke sini. Tapi uniknya, saya pernah pantau satu stasiun yang di Kesebelangka. Jadi ada selain di website, ada yang monitor papannya gitu ya di Kesebelangka. Itu mengatakan stasiun pantau ini angkanya dari PM10 sedang. Waktu itu 80 aku ingat. Tapi di bawahnya ada kata-kata. Angka ini berlaku hari ini hingga besok pukul 15.00. Pertanyaannya adalah siapa yang menjamin angka itu tidak berubah besok jam 2 jam selanjutnya, 3 jam selanjutnya. Dan ini sebenarnya juga kalau teman-teman pemeriksa lihat website ini, nanti di jam 10 angkanya nggak berubah. Dan ini masih menggunakan parameter PM10 ya? Betul, belum PM2.5. Artinya apa? Ini lagi-lagi adalah raturan ispunil, peraturan yang dibuat tahun 97. Peraturan yang sudah sangat usang dan harusnya direview. 97, 2007, 97? 1, 9, 97. 1, 9, 97. Hampir 20 tahun lebih gitu. Dan itu belum ada perubahan sampai sekarang? Belum ada perubahan. Artinya bisa jadi pada saat itu mungkin teknologi dan kajian ilmiah itu pada saat itu di kondisi seperti itu. Artinya sekarang teknologi sudah berubah. Bahkan polutan pun bisa lebih banyak. Dan teknologi lebih canggih. Artinya harusnya regulasinya juga berubah dan mengikuti kajian ilmiah terkini. Baik dampak kesehatan maupun alat ukurnya. Tapi lagi-lagi ya sayang sekali kita belum bisa berbincang langsung dengan pihak KLHK terkait dengan hal ini. Tetapi kalau misalnya berbicara soal dampak, kan apalagi dari sekolah saya tidak salah sempat ingin menggugat ya di PN Jakarta Pusat. Itu bagaimana ceritanya? Jadi ini adalah gugatan warga negara. Jadi ada sekitar 30 warga negara yang... Bukan LSM? Bukan. Selama ini dikatakan bahwa LSM? Ya, ini adalah gugatan individu. Ada pun Greenpeace, WALHI, KPPB, dan hampir 20 lembaga lainnya itu adalah koalisi yang peduli atas kondisi udara ini. Tetapi kita juga membuka kemungkinan pada publik untuk mau terlibat dalam gugatan ini. Yang gugatan ini adalah berupa gugatan warga negara atau citizen lawsuit. Jadi individu lah yang menggugat. Tapi pun lembaga ini kita membantu mengkampanyekan dan mendapatkan dukungan publik. Dengan membuat salah satunya platform yang di sini. Ini adalah platform aku dan polusi. Saat-saat ini sudah ada sekitar 5 ribuan orang yang sudah mendukung kita terkait dengan gugatan ini sebenarnya. Siapa yang digugat? Yang digugat adalah dari mulai DKI Jakarta, kemudian turut tergugat Jawa Barat dan Banten, kemudian Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian Kementerian Kesehatan, dan sampai Presiden. Nah, untuk yang korbannya sendiri itu sebenarnya seperti apa? Mereka sehingga mereka ikut menggugat sebagai individu? Mungkin ada masyarakat yang juga ikut menggugat, bagaimana? Iya, variasinya banyak sebenarnya. Jadi ada yang korban langsung, ada yang asma, punya penyakit asma, dan ketika pada saat 25 Juni kemarin viral, atau seterpolusi, asmanya beliau kambuh. Sangat berrelasi. Kemudian ada satu penggugat juga yang mulai punya penyakit paru, dan dia dikategorikan dokter kelompok sensitif, dan harus pakai masker, karena kalau tidak dia langsung seperti sinus, jadi pernafasannya terhambat. Dan yang lainnya ada yang anaknya muntah darah, eh sorry, mimisan terus kayak gitu. Artinya banyak kasus-kasus ini di para penggugat ini yang punya konsernya sendiri. Ada pesepeda yang merasa terganggu ketika sepeda kok nggak enak, nggak nyaman lagi. Kantor karena dia, salah satu transportasi dia adalah menggunakan sepeda, beraktifitas, dan tidak mau pakai kendaraan pribadi atau umum. Set sepeda. Artinya ketika kondisi udara tersebut buruk atau tidak sehat, banyak individu-individu yang dirugikan, dan kita kumpulkan beberapa orang ini, bahkan LBH Jakarta waktu itu di bulan Mei membuka gugatan kepada publik. Maksudnya warga yang bersedia langsung menggugat. Dan akhirnya nambahlah menjadi 30 ini. Artinya ini adalah murni warga yang tergerak hatinya untuk melakukan perubahan dengan cara menggugat. Kelanjutannya bagaimana? Apakah memang sudah langsung dilakukan persidangan atau bagaimana? Besok kebetulan adalah sidang pertama yang menghadirkan para pihak, baik tergugat atau pengugat. Dan timingnya pas, karena besok ini adalah hari kanker paru sedunia. Hari kanker paru sedunia. Hatu besok adalah hari kanker paru sedunia, dan kondisi udara kita masih tidak sehat. Dan mengingat dampaknya salah satunya karena paru, inilah saatnya sebenarnya kita bersama mendukung gerakan ini, bahwa sudah saatnya pemerintah dari mulai DKI Jakarta sampai Presiden menganggap ini menjadi masalah serius dan harus diselesaikan bersama. Tetapi sekali lagi, ini tadi dari awal kita juga menceritakan bahwa ini sebenarnya bukan hanya pemerintah saja yang harus bertanggung jawab. Masyarakat juga ikut berkontribusi dalam terjadinya polusi udara yang cukup tinggi. Ini bagaimana menurut Anda? Iya, lagi-lagi sebenarnya masyarakat oke lah, dihimbau untuk pakai transportasi, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran sampah, dihimbau untuk menggunakan pilihan bahan bakar yang tidak poluti, gitu ya. Tapi lagi-lagi satu-satu hal yang punya kewenangan besar, mengontrol, bahkan mengendalikan, bahkan menutup sumber polutannya adalah pemerintah. Oke lah, katakan masyarakat akan menuruti kok semua yang pemerintah katakan, tapi yang punya kewenangan sebenarnya, mengontrol dan menutup sumbernya, lagi-lagi pemerintah. Tapi pemerintah itu sudah, kalau menurut Mas Bonon sendiri, apakah sudah cukup berkontribusi dalam meminimalisir polusi udara di Jakarta, dan juga secara nasional begitu pada umumnya? Nah, kita bicara satu Jakarta saja ya, walaupun tidak fair sebenarnya, karena sampai saat ini Jakarta saja yang keluar datanya. Tapi fairnya Jawa Barat, Banten, dan lain-lainnya belum punya datanya. Tapi Jakarta sudah mengeluarkan datanya sendiri dengan sumber yang banyak tadi. Tapi apakah yang dilakukan sekarang ini terkait langsung dengan sumbernya? Industri ada 8% loh, kemudian sebagian ristik 9%, kemudian pembakaran domestik 8%. Sisanya ada transportasi. Sisanya transportasi. Oke, transportasi besar, tapi yang lain bagaimana begitu? Dan terakhir ini, saran untuk pemerintah dan juga instansi, mungkin lebih kontribusinya harus seperti apa? Dan juga masyarakat juga kita sebagiannya seperti apa? Tidak hanya sekedar mengeluhkan apa yang terjadi, begitu hanya foto-foto saja, tetapi tetap ikut menyumbang polusi udara ini. Bagaimana menurut? Ya, pastinya sebagai masyarakat kita punya kontribusi kecil ataupun besar, sederhana mungkin misalnya pakai transportasi umum adalah bentuk kita tidak menyumbang polusi itu, kemudian tidak membakar sampah misalnya, kemudian memilih bahan bakar yang ramah lingkungan, macam-macam. Dan kemudian akan lebih baik sebenarnya kalau kita berkendara, itu ada pilihan kendaraan listrik kalau sekarang, misalnya. Walaupun harganya mahal. Walaupun harganya mahal. Artinya ini soal ayam dan telur. Mau yang mana duluan nih, pasarnya dulu atau masyarakat itu yang memakai. Oke, tapi kalau misalnya dari pemerintah sendiri memang sudah melakukan hal yang kita anggap sudah berusaha, begitu, untuk mengajak masyarakat untuk menggunakan transportasi umum, dan sekarang ini bahkan ada berencana untuk menanam tanaman lidah mertua, begitu. Itu bisa dikatakan ikut. Kita sebagai masyarakat juga harus mendukung, begitu ya? Ya, pasti. Lagi-lagi, ketika masyarakat semuanya, katakanlah ikut nih semuanya. Kalau nggak salah, kemarin ada 7-day challenge ya, untuk mengkampanyakan menggunakan transportasi umum. Tinggal dibuka dulu datanya sebenarnya. Challenge yang dilakukan itu se-signifikan apa? Sebanyak nggak benernya? Oke, ketika banyak yang menggunakan transportasi umum, buka datanya. Se-signifikan nggak mengurangi polusi udara? Artinya lagi-lagi kita bicara soal data. Scientific base-nya di mana? Se-signifikan apa? Kemudian sumurnya apa? Dan bagaimana mengendarikannya? Oke, terima kasih Mas Bondan, Andrianus, sudah berbagi informasi dengan kami dan semoga Jakarta ini bisa kembali lagi sehat, bisa kita hirup udaranya tanpa ada rasa khawatir, akan polusi udara yang terjadi di Jakarta ini khususnya. Terima kasih Mas Bondan sekali lagi. Dan Anda jangan kemana-mana karena CNN Indonesia Newsroom akan kami lanjutkan. Usai jenat, tetap lah bersama kami.